Sudah tahu bagaimana cara melihat aura diri sendiri dan orang lain? Yuk, langsung saja simak penjelasan di video ini. Istilah aura merujuk pada pancaran energi berupa radiasi warna halus yang mengelilingi makhluk hidup. Aura seseorang dapat berubah-ubah dan berwarna-warni, dipengaruhi kedewasaan serta kepribadiannya. Selain itu, lingkungan juga berpengaruh besar terhadap perubahan warna aura seseorang. Banyak orang mengira kalau aura hanya dapat dilihat dengan kekuatan mata batin tingkat tinggi. Padahal, sebenarnya aura dapat dilihat oleh siapa saja dengan menerapkan langkah-langkah tertentu untuk lebih jelasnya. Berikut cara melihat aura diri sendiri dan orang lain yang bisa kamu coba. Pertama, kamu bisa menggunakan dinding putih sebagai cara melihat aura seseorang. Berikut langkah-langkahnya. Berdirilah menghadap dinding putih, tarik nafas dan tahan di perut. Lalu, tempelkan telapak tangan ke dinding. Beri jarak sedikit saja dan jangan sampai menempel. Embuskan nafas dan bayangkan umbusan nafas itu mengalirkan energi ke telapak tangan sampai terasa agak hangat. Diamkan selama 20 detik. Kemudian, angka tangan di dinding putih tersebut akan terlihat jelas bekas telapak tangan kita. Pandanglah aura itu dengan konsentrasi penuh. Opsi kedua, gunakanlah cermin untuk melihat warna aura dirimu. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Letakkan cermin besar di hadapan kita, kemudian duduklah dengan relaks dan tenang. Gunakan latar belakang tembok atau kain berwarna putih dan penerangan berupa lampu neon. Jika neon terlalu terang, tutupi dengan tisu putih atau plastik putih agar sedikit remang-remang. Tariklah nafas sebanyak mungkin dan tahanlah selama mungkin sebanyak lima kali dan tetap menatap bayangan diri yang ada di cermin. Lalu, atur pandangan mata. Usahakan tidak melihat tubuh maupun bayangan tubuh, tetapi lihat pada batas tepian kepala dengan latar belakang tembok. Setelah pandangan matamu benar-benar terfokus, perlahan-lahan kepala dan bahu akan mengeluarkan cahaya aura. Fokuskan pandangan sampai melihat warna lain selain putih yang tidak berubah dan konstan. Cara melihat aura diri sendiri dan orang lain berikutnya adalah dengan memanfaatkan bulan purnama. Berikut langkah-langkah yang harus kamu lakukan. Carilah tempat yang cukup luas untuk berdiri dan bisa melihat bayangan oleh sorotan pantulan cahaya bulan purnama. Tarik nafas yang dalam. Tahan kemudian umbuskan. Ulangi sebanyak lima kali kemudian fokus pandangan pada tepi bayangan kepala. Pandanglah dengan konsentrasi penuh sampai kamu melihat warna-warna lain yang konstan. Mengamati telapak tangan juga bisa menjadi salah satu cara melihat aura diri sendiri dan orang lain. Loh, kamu hanya perlu mengikuti langkah-langkahnya berikut ini. Duduhlah seperti meditasi dengan konsentrasi yang tajam. Tarik nafas yang dalam. Kemudian tahan dalam 20 hitungan dengan telapak tangan saling berhadapan di depan dada. Embuskan nafas sembari membayangkan dengan memfokuskan energi mengalir ke kedua telapak tangan. Kemudian angkat tepat di depan mata. Fokus dan pandang dengan konsentrasi penuh. Maka, akan terlihat warna kebuah-buahan atau sinar putih halus di antara kedua telapak tangan tersebut. Teruslah konsentrasi sampai warna aura tubuh kita yang sebenarnya muncul. Ingin melihat aura milik orang lain? Kalau begitu, ikuti langkah-langkah berikut ini. Mintalah seseorang berdiri di depan tembok berwarna putih. Usahakan penerangan tidak terlalu terang atau buat remang-remang atau agak erduk. Berdirilah kurang lebih 3 meter di depan orang tersebut. Fokuskan pandangan mata pada bagian tepi kepala dan bahu. Perlahan-lahan akan keluar sinar aura dari tepi kepala orang yang kita pandangi tersebut. Semoga video ini bermanfaat untukmu ya.